Acara Milangkala ke-182 Kecamatan Cineam dibuka dengan pawai obor yang diikuti oleh 10 desa di wilayah Kecamatan Cineam. Acara juga dimeriahkan oleh pertunjukan pencak silat dari 11 padepokan yang ada di Kecamatan Manonjaya. Selain menampilkan berbagai pertunjukan, Panitia Milangkala Kecamatan Manonjaya menyediakan tenda-tenda untuk memamerkan produk-produk UMKM masyarakat dari seluruh desa di Kecamatan Cineam. Kecamatan Cineam Edy Ruswandi Hidayatulo berharap, momen Milangkala ini menciptakan rasa kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah sehingga menembuhkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kebahagiaan karena tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan dan kebahagiaan kepada masyarakat. Tema yang kami ambil adalah sauyunan, ngawangun masyarakat urang. Dengan demikian maka kita memiliki tematik seperti itu adalah bagaimana membangun kebersamaan, membangun persatuan-kesatuan dan membangun jati diri warga masyarakat Cineam untuk selalu bersemangat dalam meraih rezeki dan juga untuk berkasa baik itu yang ada di Cineam dan atau di luar Cineam. Saya memiliki harapan selaku kepala pemerintahan kecamatan Cineam kepada warga masyarakat Cineam khususnya untuk tetap eksis dan juga percaya diri dan juga selalu optimis dalam meraih masa depannya. Kemudian juga membangun kebersamaan, menghilangkan egoistis, membantu sesama dan juga pentingnya persatuan itu adalah penting bagi masyarakat dan juga sinergitas dengan pemerintah. Kemudian juga berharap bahwa dengan momen ini yang satu kali ini telah kita saksikan bahwa dengan persamaan, dengan kebersamaan bisa mewujudkan kekuatan bagi warga masyarakat Cineam dan pemerintah kecamatan Cineam sehingga bisa membangun sinergitas yang baik. Kemudian juga kita bisa bagaimana untuk bermanfaat bagi yang lain. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupatitas Iqmalaya Ade Sugianto, didampingi oleh tokoh masyarakat Cineam Yoyun Yohanes selaku donatur utama pada pagelaran Wayang Golek.